1, 2, 3, 4 Semua makhluk hidup pasti akan mati nantinya. Namun hal ini tak berlaku untuk sejumlah spesies tertentu. Mereka mampu hidup ratusan hingga ribuan tahun hingga tampak seperti makhluk yang imortal. Bahkan ada pula spesies tertentu yang bisa hidup sampai kiamat nanti. Pada umumnya, spesies tersebut memiliki karakter tertentu yang bisa melindungi diri dari kematian. Hewan apa saja kah yang dimaksud? Bagaimana mereka bisa bertahan hidup begitu lama? Yuk, simak daftarnya berikut ini. Hydra adalah genus dari hewan air tawar kecil. Hydra juga merupakan hewan pemangsa yang termasuk dalam film Nidaria dan kelas Hydrozoa. Hydra juga termasuk hewan multiseluler yang memiliki tubuh berbentuk tabung. Panjang tubuhnya diperkirakan 10 mm. Hydra Makhluk laut ini tergolong makhluk yang imortal. Ini karena mereka mampu membelah diri dan meregenerasi sel tubuh yang baru. Hydra berkembang biak dengan cara tunas. Yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya yang beberapa lama kemudian penonjolan itu akan lepas dan terbentuklah individu baru. Cara tersebut ditempuh dengan cara aseksual yaitu tidak kawin. Selain itu, Hydra juga berkembang biak dengan cara seksual kawin. Ubur-ubur imortal mampu mencurangi kematian dengan membalikkan proses penuaan. Saat sakit mereka akan kembali lagi ke fase ubur-ubur muda dan terus melakukan itu selamanya. Seperti kebanyakan Hydrozoa lainnya, Redohni memulai hidup mereka sebagai larva kecil yang berenang bebas yang dikenal sebagai planulai. Saat planula mengendap, itu menimbulkan koloni polip yang menempel di dasar laut. Tidak benar-benar abadi, lobster mampu memperbaiki dengannya terus-menerus. Satu-satunya penyebab kematian mereka adalah cangkang yang sudah tak cukup lagi. Lobster kebanyakan datang dari pesisir timur laut Amerika Utara dengan Canadian Maritimes dan negara bagian Amerika Serikat main sebagai produsen terbesar. Penyu dikenal bisa bertahan hidup selama berabad-abad. Mereka bahkan bisa hidup dalam waktu yang tak terbatas jika bisa menghindar dari predator dan penyakit. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudera di dunia. Menurut data para ilmuwan, penyu sudah ada sejak akhir zaman jura atau seusia dengan dinosaurus. Pada masa itu Arcelon, yang berukuran panjang badan 6 meter, dan Cimocelis telah berenang di laut purba seperti penyu masa kini. Platihelmintes adalah film dalam kerajaan Animalia. Film ini mencakup semua cacing pipi kecuali Nemertea, yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platihelmintes, yang telah dipisahkan. Platon mampu membelah diri menjadi dua dengan sempurna tanpa kekurangan organ satupun. Bahkan hasil pembelahannya juga bisa membelah lagi. Begitu seterusnya, jika terbelah maka tetap utuh dan sempurna. Tardigrada atau beruang air, walaupun kecil, hewan ini sangatlah kuat. Bahkan para peneliti menyebutnya makhluk terakhir yang akan hidup sampai kiamat nanti. Siklus hidup ini bisa begitu lama kecuali ada hewan lain yang memangsani. Tardigrada merupakan bagian dari superfilm Ipdi Sozoa. Tardigrada berukuran sangat kecil dan hidup di air dengan kaki berjumlah delapan. Tardigrada pertama kali dideskripsikan oleh Ed Heimbus pada tahun 1773. Nama Tardigrada berarti, pejalan lambat, yang diberikan oleh Spalanzani. Planaria, seperti cacing pipi, makhluk ini mampu meregenerasi dirinya ketika ia terluka. Maka dari itu, penuaan adalah proses yang tak ada di dalam kamusnya. Bahkan, ketika mengalami sakit hewan ini tidak merasakannya sama sekali. Kemampuan meregenerasi yang luar biasa ini membuat Planaria bisa hidup ratusan tahun lamanya. Heksaktinelida adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang yang termasuk dalam film Porifera. Golongan ini spikulanya tersusun dari zat kesik dan hidup di laut yang dalam. Hewan ini juga disebut spons gelas. Gelas sponge mampu bertahan hidup lebih dari 15.000 tahun. Bahkan jika tidak dimakan predator atau dirusak manusia, usianya tak bisa diukur. Bedeloidea adalah kelas rotifera yang ditemukan di habitat air tawar di seluruh dunia. Ada lebih dari 450 spesies rotifera bedeloid yang dideskripsikan. Dibedakan satu sama lain terutama berdasarkan morfologi. Bedeloide Zoplankton air tawar ini diperkirakan bisa hidup hingga ratusan juta tahun karena mereka mampu bertahan di segala lingkungan. Kehebatan regenerasinya seperti superhero yang luar biasa. Terima kasih telah menonton!